Ya, kalau tadi kita saksikan seperti apa kehidupan nelayan di Mamuju ya dan memang itu salah satu mata pencaharian dari penduduk Sulawesi Barat dan selain itu juga seperti yang tadi saya katakan di awal banyak sekali potensi perkebunan seperti kelapa sawit yang merupakan ujung tombak perekonomian di Mamuju Utara selain itu juga ada kelapa, ada cengkeh, begitu dan kalau ngomongin perairan juga ataupun perikanan di Mamuju itu ada satu ikan khas dari Sulawesi Barat itu adalah namanya dikenal sebagai ikan tuwing-tuwing mungkin dia terbang-terbang gitu ya? betul, betul sekali ikan itu untuk menghindari pemangsa, dia melindungi diri dengan loncat loncat, walaupun tidak tinggi loncatnya tapi dia bisa meloncat begitu ke atas air sehingga dinamakan ikan sayap atau ikan terbang atau juga ikan tuwing-tuwing dan itu merupakan salah satu ikan wisata kuliner di Sulawesi Barat dia bisa dimakan juga ya? iya betul sekali, itu bisa diolah begitu ikan tuwing-tuwing ini dan rasanya enak sekali jadi bisa merupakan salah satu wisata kuliner yang terkenal di Sulawesi Barat Sulawesi Barat, nah tadi kalau sudah dijelaskan Pamela ada ikan tuwing-tuwing di sana gitu ya ternyata di sana juga terkenal dengan hasil tambak udangnya gitu dan katanya nih setelah ini Ninda dan juga Ibe akan memberi tahu informasi seputar tambak udang yang ada di Sulawesi Barat itu salah satu makanan favorit saya hati-hati tapi jangan kebanyakan ntar kolesterol kolesterol, makanya semuanya harus sesuai porsinya jangan banyak-banyak kalau pas itu nanti bisa buat meningkatkan kecegasan anak tapi kalau misalnya kebanyakan juga pasti nggak akan baik untuk tubuh gitu ya iya, oke kita langsung kembali ke Ibe dan juga Ninda seputar tambak udang baik, Pamela rupanya suka sekali udang ya iya, mungkin bisa jalan-jalan untuk mencoba udangnya langsung iya, di Mamuju Utara ini memang sekarang sedang dibudidayakan salah satu varietas unggul yaitu udang Faname nah, di sini mungkin Ibe yang bisa ceritakan ya pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo ada bantuan apa yang diberikan untuk pengembangan? iya, pemerintah memberikan bantuan berupa alam berat untuk membuat tambak di sana demi kebajuan dan juga peningkatan kehidupan masyarakat nelayan di sana iya, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan berupa ekstavator ini untuk lebih cepat tentunya pembangunan tambak-tambak udang Faname ini dan karena memang udang Faname merupakan salah satu komoditas yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan bahkan pemerintah memuju Utara punya ide ya, membuat kebijakan untuk membuat kampung Faname mungkin nanti Pamela bisa datang saja ke sini karena suka sekali udang kampung udang ya? kampung udang, banyak sekali udang kita bisa makan udang sama-sama di sana? baik, kita seksikan saja langsung liputannya dari Bumi Malabi untuk Indonesia buridaya tampak telah dimulai oleh masyarakat memuju Utara sekitar tahun 70an komoditas unggulan yang dimiliki daerah ini diantaranya ikan bandeng dan beberapa varietas udang potensi tambak di kabupaten ini cukup besar dengan total luas lahan 13.957 hektare tersebar di 10 kecamatan potensi tersebut berpeluang meningkatkan taraf hidup masyarakat pada akhirnya pertumbuhan ekonomi daerah akan tumbuh positif melihat keunggulan udang jenis Faname serta masih luasnya lahan tambak yang dapat dikembangkan pemerintah kabupaten telah membuat kebijakan pengembangan kampung Faname sejak tahun 2013 telah dirintis 7 unit tambak percontohan selain dijadikan uji coba penerapan teknologi budidaya tambak bentangan lahan tambak ini juga menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk menggair investor varietas udang Faname menjadi pilihan utama untuk pengembangan budidaya tambak udang Faname dinilai lebih unggul dibandingkan jenis udang windu yang telah lebih dulu dibelidayakan masyarakat tidak seperti udang windu yang hidup di permukaan tanah udang Faname hidup melayang di permukaan air sehingga populasinya lebih besar Faname juga terbukti lebih tahan penyakit serta mampu berproduksi setiap 2-3 bulan sekali salah seorang petani tambak kejamatan Sarjo Mamuji Utara membudidayakan salah satu tambak percontohan Sebelumnya itu memang menambah saja tidak ada penampang-penampang begitu saja kita taruh udang, kita taruh ikan, tidak ada bahwa mau di teknisi bagaimana dilihat hasilnya ya cukup untuk uang beras saja bantuan itu baru saluran dengan percontohan di titik sana di situ kita banyak belajar sehingga kita dapatkan di sini Pertambakan di Mamuji Utara dibominasi oleh tambak udang seperti udang jenis Faname dan udang lokal Sipo bibit udang Sipo dibeli dari pedagang seharga Rp27 per ekor sedangkan varietas udang unggul jenis Faname dibeli dari pembibitan dengan harga Rp38 per ekor selama ini para petambak menggunakan perawatan tradisional dalam mengelola tambak mereka tambak di daerah ini dimilai belum berproduksi optimal untuk itulah pemerintah kabupaten memberi bantuan seperti subsidi biaya sewa eskavator serta bantuan bibit kerjasama dengan perbankan juga dilakukan agar para petambak mendapatkan keringanan pembayaran pinjaman modal langkah pertama yang kita juga lakukan adalah kita bagi beberapa kawasan ada kawasan Sarjo sampai ke Bambaira Bambalamoto ada kawasan Tedongga Tike Raya sampai Larian terus ada kawasan Serudu Gandapura untuk itu langkah yang kami lakukan adalah bagaimana menempatkan setiap kawasan ini tambah-tambah percontohan sejak tiga tahun yang lalu mulai 2013 sampai sekarang ini kita sudah menempatkan tambah percontohan sebanyak tujuh unit ada yang di samping kita ini ini gunanya untuk sebagai tempat kita belajar tempat kita uji coba teknologi dengan paling utama yang meyakinkan berbagai pihak apakah dia pemerintah stakeholder lainnya termasuk perbankan bahwa kedepan ini untuk mengembangkan tambah seluas 13.000 hektare ini kalau tak mau nanti sektor lembaga kawasan kita libatkan varietas udang faname telah dibudidayakan di sekitar seribu hektare lahan tambah setiap hektare ditargetkan mampu berproduksi satu ton dengan kontribusi ekspor nasional sebesar seribu ton setiap tiga bulan selain udang ikan bandeng yang dibudidayakan pada 4.000 hektare lahan juga ditargetkan mampu berkontribusi pada ekspor nasional sebesar 400.000 ton setiap tiga bulan pengembangan budidaya tambak dengan hasil produksi berupa udang maupun ikan butuh kepercayaan masyarakat terutama para petani tambak yang sudah puluhan tahun menjalankan usahanya pembinaan yang dilakukan pemerintah sedikit banyak telah dirasakan manfaatnya peningkatan produksi yang tentunya berdampak pada meningkatnya tarap ekonomi masyarakat ketersediaan air dan listrik diakui menjadi tantangan dalam pengembangan usaha tambak masyarakat pengoperasian kinsir air seringkali terkendala pasukan listrik upaya perbaikan terus dilakukan seiring peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani tambak sejumlah kemudahan telah diberikan kepada para petani tambak mereka yang dapat merekonstruksi lahan tambak dengan menekan biaya sekitar 50% akan diberi bantuan tambahan telah pasawit perikanan tangkap dan budiaya tambak hanyalah segelintir upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah ini butuh dukungan dari masyarakat pelaku usaha serta pihak swasta sinergitas pihak terkait diharapkan meningkatkan pendapatan daerah wih udangnya segar-segar ya segar dan banyak ingin mencoba langsung ke Pak Bapak Jutara ikan-ikannya juga masih hidup-hidup semuanya ya segar sekali iya itu membuktikan bahwa Pak Bapak Jutara memiliki potensi yang sangat besar sekali di bidang perikanan minda iya baik perikanan tangkap maupun perikanan tambak kita kembali dulu ke Gumi dan Pamela silakan terima kasih